Saya tahu capeknya belum hilang betul. Benar? Masih pegal-pegal mungkin. Masih penat rasanya karena juga baru selesai di Mahkamah Konstitusi juga baru kemarin. Tapi dalam beberapa hari lagi sudah memasuki tahapan pilkada serentak di 508 kabupaten kota di 37 provinsi. Ini tugas berat yang kita amban bersama-sama. Dengan tugas KPU yang sangat berat tersebut, saya mohon maaf. Saya mohon maaf, sejak 2014 tidak ada kenaikan tunjangan insentif. Saya baru tahu kemarin bahwa sejak 2014 sehingga kemarin langsung saya kejar-kejar. Pokoknya saya besok enggak akan datang di rapat konsolidasi. Kalau belum, saya tanda tangani. Alhamdulillah kemarin sudah saya tanda tangani. Saya tahu, saya tahu yang ditunggu kehadiran saya ini bukan Presiden Jokowi-nya. Yang ditunggu yang itu, saya tahu. Saya tahu. Setelah saya kemarin, waduh. Waduh, ini sejak 2014. Dan formula kenaikannya sederhana. Hitung-hitung, hitung-hitung, kemudian ketemu. Dan kemarin diputuskan kenaikannya sebesar 50 persen. Saya menyampaikan penghargaan. Sangat menghargai, sangat menghormati kerja keras KPU dari pusat sampai daerah yang telah sukses berhasil menenggarakan seluruh tahapan Pilpres dan Pemilu Legislatif di tahun 2024 secara aman, tertib, dan lancar. Saya faham betul. Menenggarakan pemilu serentak itu sangat berat. Pemilu terbesar sepanjang sejarah bangsa kita. Ada Pilpres, pemilihan DPR, pemilihan DPRD, Pemilihan DPRD, kemudian pemilihan DPRD Provinsi, pemilihan DPRD Kauhten dan Kota. Dengan jumlah suara yang syah kemarin 164.227.475 suara, yang ada di 820.2699 TPS. Saya membayangkan saja betapa sangat banyak ternyata TPS di saat pemilu kemarin. Dan dilakukan secara bersamaan. Oleh sebab itu sekali lagi, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak-Ibu hadirin undangan yang saya hormati. Pilkada sebentar lagi akan kita selenggarakan. Tidak kalah rumit dibanding pemilu yang lalu. Ini Pilkada serentak pertama kali. Ini Pilkada serentak pertama kali. Sekali lagi, dilaksanakan di 508 kabupaten kota dan 37 provinsi. Ada sebanyak 203 juta pemilih di daftar pemilih sementara. Atau tepatnya 203.920.554 pemilih. Saya hanya ingin menekankan masalah-masalah di masa lalu. Jangan sampai terulang lagi yang berkaitan dengan pendaftaran pemilih. Pemilih, data pemilih yang tidak akurat atau data terdatar ganda. Kemudian juga masalah distribusi logistik, penyimpanannya, kekurangan logistik. Hati-hati betul masalah ini. Kemudian masalah pelaksanaan pemutan suara yang berkaitan dengan kerusakan alat dan surat suara, gangguan keamanan, artinya keamanan dan kesehatan harus betul-betul kita perhatikan bersama-sama. Sosialisasi, ini sangat penting. Selain itu juga masalah pada proses penghitungan suara, kesalahan penghitungan jumlah suara, baik akibat oleh kesalahan manusia maupun kesalahan sistem IT yang juga terjadi. Juga penting untuk meningkatkan fungsi pengawasan proses pemilu dengan menempatkan pengawas independen yang netral, meningkatkan transparansi proses penghitungan suara dengan menggunakan teknologi yang reliable, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang ada dan menegakkan hukum bagi pihak yang melakukan praktek-praktek manipulitik. Tugas ini pasti butuh kerja keras, butuh kerjasama, butuh sinergitas yang baik antara KPU, Bawaslu, dan DKPP dengan berbagai elemen masyarakat. Saya percaya KPU memiliki bekal pengalaman, bekal pengetahuan yang lebih dari cukup, namun demikian kita tetap harus waspada meningkatkan terus kapasitas teknis persiapan pilkada, menciptakan terobosan-terobosan agar pilkada semakin berkualitas agar proses dan hasilnya memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat. KPU adalah pengawal utama kualitas demokrasi elektoral. Jadi tolong laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh dedikasi, dengan seluruh kehormatan dan integritas. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.